Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kemudian hingga sore hari ini arus lalu lintas di sejumlah jalur arteri Cirebon terpantau padat. Salah satunya di jalan raya panembahan Pleret Cirebon. Kendaraan pun didominasi roda 2 dan roda 4 yang hendak mudik ke wilayah Jawa Tengah. Untuk informasi terkini kami langsung bergabung bersama rekan Valentina Chelsea. Langsung dari Pleret Cirebon, Chelsea. Seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalur arteri Cirebon pada sore hari ini? Sekiranya dari hasil patungan kami sejak siang hingga sore ini masih terjadi kemacetan ataupun kepadatan kendaraan. Tepatnya ini di belakang saya di jalan panembahan Pleret Cirebon kota. Dimana dominasi kendaraan ini kepadatannya terjadi bagi kendaraan yang mengarah dari arah arteri Palimanan menuju ke arah Jawa Tengah. Bisa dilihat mungkin memang sejumlah kendaraan ini masih berpelat E ataupun merupakan warga kota Cirebon. Namun dari hasil pantauan kini tidak sedikit pula. Ini banyak kendaraan minibus, kemudian juga bus antar kota, antar provinsi, kemudian bus mudik. Dan juga kendaraan bermotor ini merupakan pemudik dari plat Jabodetabek ataupun B. Untuk yang kendaraan minibus ini plat yang tidak sesuai dengan aturan ganjil genap di hari ini. Untuk kepadatan yang terjadi di jalan panembahan Pleret Cirebon ini, Zakia terjadi kurang lebih sepanjang 3 km atau tempatnya di tempat saya melaporkan saat ini. Di depan kawasan Sentra Batik Terusmi hingga nanti 3 km ke depan, tempatnya di Pertigaan yang menuju ke arah Kedawung. Dan sebenarnya untuk titik kemacetan tidak hanya di sini, namun ada pula di kawasan Kalijaga, kemudian di kawasan Simpang Kangraksan. Dan tadi kami sempat menanyakan kepada pihak kepolisian, apakah memang ini sudah sering terjadi kemacetan di sini, namun dari kepolisian mengatakan ini terjadi karena adanya eskalasi volume kendaraan. Ini juga terbukti dari data yang kami dapatkan dari pihak Dinas Perhubungan Kota Cirebon, di mana di hari kemarin, data terakhir, sudah ada 110 ribu kendaraan yang melintas di jalur arteri saja di Kota Cirebon, baik itu Pantura, jadi juga arteri Kota, artinya sekitar 4 ribu kendaraan per jam terdiri dari kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Terima kasih atas laporan Anda.